Pemirsa tiga pekan terakhir bencana banjir telah belanda Provinsi Jambi, wilayah Kabupaten Moro Jambi hingga Sabtu pagi. Banjir mulai berangsur-surut, kendaknya demikian warga tetap menggunakan perahu jika keluar rumah. Pasalnya air belum sepenuhnya surut di kawasan pemukiman warga. Saat ini bencana banjir yang melanda wilayah Moro Jambi, ketinggian airnya mulai surut. Seperti yang terjadi di wilayah desa Sarang Burung Jambi luar kota Kabupaten Moro Jambi. Meskipun ketinggian air mulai berangsur-surut, namun ratusan rumah warga masih dalam kondisi terendam banjir. Merupakan imbas dari luapan sungai Betenghari pada tiga pekan terakhir. Kendati demikian, warga desa Sarang Burung menyayangkan bahwa bantuan banpangan dan obat-obatan dari pemerintah kurang merata dan terbatas. Sudah surut, tapi kalau keluar rumah susah lagi. Kita dua minggu, tiga minggu, mau keluar rumah susah, ke warung susah, pakai sampan. Permintaan itu kan kalau kira-kira mananya banjir itu kasih bantuan, gitu kan. Orang tua saya kan tidak pernah dapat bantuan, gitu. Ya kalau di daerah Sarang Burung ini otomatisnya pakai sampan. Apalagi motor-motor ini kemarin itu kan dijalanilah malam-malam. Tidak ada bisa naik ke rumah, kan. Di sana, kini kan di sini atas 10 sampai atas 1 ini orang tampan yang mau lewat sini. Hingga kini warga berharap pemerintah terus melakukan pendistribusian bantuan sembako dan obat-obatan. Karena pasca banjir, biasanya warga rawan terserang penyakit, seperti demam, pilek, dan gatel-gatel pada kulit. Novia Potri Sanjaya, Jek TV, melaporkan.